Intro Ya Masya Allah setiap tahun memang di pesantren itu selalu ada upacara dan kemudian dilanjutkan dengan berbagai macam lomba dan setiap tahun saya selalu menjadi pembina upacara jadi tadi sebagai pembina upacara pastinya harus membacakan butir-butir Pancasila kan dan kemudian ada amanat pembina upacara kepada peserta upacara jadi tadi saya menyampaikan sedikit pesan-pesan kepada seluruh peserta upacara yang mana peserta upacara ini adalah murid-murid dan keluarga besar dari pesantren Tafit Maskelhoved saya tadi menyampaikan sedikit mengenai untuk semuanya kembali mengingat tentang perjuangan para pahlawan sehingga kita bisa mendapatkan kemerdekaan bukan sebuah cara yang mudah karena kita mengalami pergolakan dari Sabang sampai Merauke istilahnya ya dan pada akhirnya semuanya bersatu dari golongan tua, golongan muda untuk bisa mencapai kemerdekaan dan tadi saya sampaikan kepada mereka selalu diingatkan setiap kali bahwa Indonesia ini kaya sekali kaya dengan suku, kaya dengan bahasa, dengan adat, dengan perbedaan agama, perbedaan golongan dan semua itu akan membahayakan kalau tidak adanya persatuan makanya tadi saya ingatkan tentang persatuan Indonesia di sila ketiga Pancasila tentang Benika Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita berbeda-beda tapi tetap satu jua tentang sumpah pemuda yang kita bertekad berbahasa, berbangsa, bertanah air satu semuanya bersih persatuan dengan kita yang banyak sekali perbedaan ini ya maksudnya orang-orang berbeda daerah, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda adat istiadat mungkin, berbeda agama tapi kalau semuanya bisa saling menghargai, saling menghormati tujuan kita samakan, kita ingin tinggal di Indonesia ini dengan rukun, dengan damai, dengan harmonis maka kita bisa jadi bangsa yang besar tadi saya juga sampaikan tentang bagaimana sebagai murid untuk terus memangat dalam menuntut ilmu dan nanti kembalikan lagi ke ilmuan itu kepada seluruh masyarakat Indonesia jadi itulah, tadi sempat terharu juga selalu begitu ya kalau kita melihat mengibarkan bendera kemudian kita lihat bendera sudah terpasang dengan lagu Indonesia Raya itu ada rasa haru kemudian sampai akhirnya tadi menghaningkan cipta juga untuk mengenang jasa para pahlawan kemudian tadi pembacaan proklamasi, pembacaan Undang-Undang Dasar 45 sampai ditutup dengan menyanyikan lagu 17 Agustus yang membuat kita semangat lah untuk menyemarakan 17 Agustus anak-anak semuanya ikut, semakin semangatnya mereka sudah bangun dari jam 4 pagi saya katakan tidur lagi boleh nggak, subuhnya masih satu jam lagi gitu mereka sudah semangat untuk ikut upacara, untuk ikut lomba-lomba dan semuanya berjalan lancar upacara dan dilanjutkan dengan berbagai macam lomba bagi saya ada beberapa undangan di luar untuk datang ke upacara-upacara namun bagi saya, saya senang kalau menghabiskan 17 Agustus ini di pesantren karena teman-teman yang ada di pesantren tidak hanya tahu tentang Quran atau tentang agama tapi mereka juga harus tahu tentang kewasan kebangsaan mereka harus cinta kepada negaranya saya pikir itu diterapkan setiap hari namun 17 Agustus ini jadi momentum yang istimewa makanya upacara itu saya bilangnya wajib mungkin ya wajib diikuti oleh kita semua karena itu menambah nasionalisme kita dan ada pesan-pesan yang saya sampaikan juga kepada teman-teman semua yang ada di pesantren dan tadi perlombaan juga banyak ya salah satu perlombaannya adalah tanya jawab seputar wawasan kebangsaan kita nanya bagaimana kenal nggak mereka dengan berbagai macam pahlawan dengan sejarah-sejarah Indonesia di masa lampau kita tanya kepada mereka tentang provinsi dan berbagai macam kebudayaan-kebudayaan Indonesia jadi senenglah hari ini full kalau tiap hari Quran-Quran-Quran atau pendidikan agama Islam hari ini full tentang wawasan kebangsaan anak-anak juga ikut lomba tadi Suleman lomba makan kerupuk kemudian Mariam tadi ikut lomba ngepit bola lomba memasukkan pensil ke dalam botol dan saya harus bagi waktu karena lomba-lomba ada di pesantren dan ada di lingkungan tetangga sini jadi saya tadi juga ikut lomba sama anak-anak di kompleks sini karena bagi saya 17 Agustus itu bukan hanya momentum untuk kita menaikkan rasa cinta tanah air dengan upacara-upacara tapi juga momentum untuk kita membuat kita menjadi lebih kompak kebersamaan dengan adanya perlombaan-perlombaan yang mungkin kelihatannya sederhana tapi lewat perlombaan itu itu bisa membuat kita kompak satu sama lain bisa membuat kita bersatu sebagaimana tujuan kita untuk bersatu di negara ini bisa bersatu dalam perlombaan kita penuh perjuangan untuk bisa menang nah itu kan simbolis-simbolis supaya kita juga punya spirit perjuangan untuk mengisi negara kita itu dia itu dia nah di upacara itu kan kita nyanyikan lagu Indonesia Raya mengheningkan cipta 17 Agustus dan biasanya kalau dulu jaman-jaman saya kecil lagu-lagu kebangsaan lainnya ya itu penting loh jadi upacara itu bagi saya penting banget jangan sampai ditinggalin karena di dalam upacara itu ada Pancasila di dalam upacara itu dibacakan proklamasi di dalam upacara itu dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dalam upacara itu ada mengheningkan cipta mengenang jasa pahlawan dalam upacara itu ada pengembaran bendara merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya dalam upacara itu ada doa untuk bangsa kita dalam upacara itu ada amanat pembina upacara yang memberikan spirit kepada kita untuk mencinta tanah air dalam upacara itu ada apalagi ada banyak hal yang membuat kita cinta kepada bangsa kita jadi jangan sampai orang-orang Indonesia apalagi kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang gak tahu dan gak hafal tentang Pancasila kita semua kan dulu masa-masa kecil kita tiap hari Senin upacara kita udah apal tuh tanpa harus dihafalin udah apal Pancasila, udah apal proklamasi otomatis kan tiap minggu loh udah hafal pembukaan Dasar Undang-Undang 45 gitu itu penting banget bagi saya itu sangat penting mereka gak pernah lihat kalau kita tuh dapet hadiah gak pernah lihat ininya loh ya kan sebenarnya kita tuh kalau ikut lomba-lomba 17 Agustus kita gak lihat mahal atau apa enggak kita dapet hadiah apapun itunya udah senang dan bahagia banget dan udah kompak gitu ya, rame gitu, seru jadi ya bahagialah 17 Agustus ini ya Ricus bukan, Ricus itu orang yang paling gak suka makeup tapi untuk 17 Agustus tahun ini kayaknya dia lagi pengen buat satu video yang berbeda ya jadi dia menggambari wajahnya dengan pulau-pulau, Pancasila dan sebagainya iya iya, saya lihat ada putri juga ya yang pakai piano dan kemudian dengan baju adatnya yang cantik iya nyanyi lagu, suatu lagu dan semua orang yang ada di wah Semarak ya Semarak lah Masya Allah lah jadi ada masa kita untuk serius dalam bekerja ada masa kita untuk relaksasi dan menyemarakkan 17 Agustus ini lonceng merahnya